Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin Organisasi Pembebas Palestina PLO, Yasir Arapat, adalah salah satu musuh terbesar Israel. Sudah puluhan kali Israel mencoba membunuh pria kelahiran 24 Agustus 1929 itu, tetapi berulang kali pula Arapat lolos dari maut. Salah satu upaya pembunuhan Arapat adalah pada 23 Oktober 1982. Saat itu, Angkatan Udara Israel nyaris menembak sebuah pesawat membawa 30 anak-anak Palestina yang terluka. Pesawat itu nyaris ditembak jatuh karena diakini Arapat berada di dalamnya. Beruntung, akhirnya dipastikan Arapat tak ada dalam pesawat yang menuju ke Mesir itu. Di dalam pesawat itu hanya ada adik laki-laki Arapat yang menemani ke-30 bocah yang sakit. Dan wajah adik Arapat ini memang mirip dengan sang pemimpin PLO. Kisah ini tercantum dalam sebuah buku yang juga menuding Ariel Saron. Saat itu ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan Israel, memerintahkan menembak jatuh pesawat sipil dalam upaya membunuh Yasser Arapat. Dalam artikel yang mengutip buku itu dan dimuat harian The New York Times, jurnalis Ronan Bergman mengatakan, dalam waktu 9 pekan antara November 1982 hingga awal tahun 1983, jet-jet tempur Israel dikerahkan. Setidaknya dalam 5 kesempatan, jet-jet tempur itu diperintah menembak jatuh pesawat sipil yang diduga mengangkut Yasser Arapat. Namun setiap misi itu selalu dibatalkan. Tak lama setelah jet-jet tempur itu mengudara, setelah dipastikan tak ada Arapat dalam pesawat-pesawat sipil tersebut. Saat dinas rahasia Israel, Musad melaporkan bahwa Arapat kerap menggunakan pesawat komersial untuk bepergian. Saron memutuskan pesawat sipil dengan Arapat di dalamnya merupakan target yang sah. Namun sejumlah perwira Angkatan Udara Israel kerap tak menjalankan operasi itu, karena menganggap perintah Saron ilegal. Dalam karyanya yang berjudul The Secret History of Israel Target Assassination, Bergman menuliskan banyak cara dilakukan Israel untuk membunuh Arapat. Dia mengatakan, Israel menghabiskan waktu berbulan-bulan mencuci otak seorang warga Palestina untuk membunuh Arapat. Namun hanya 5 jam setelah dilepaskan untuk menjalankan misinya, kria Palestina itu malah menyerahkan dirinya ke polisi. Upaya lain adalah saat pasukan khusus Israel merekrut 3 jurnalis pergi ke Libanon untuk mewawancarai Arapat. Namun rencana itu gagal setelah Arapat mencium sesuatu yang mencurigakan dan memerintahkan para pengawalnya melakukan langkah menghapus jejak. Alhasil, pasukan khusus Israel kehilangan jejak para reporter itu sebelum meledakan lokasi wawancara. Rencana lain adalah membunuh semua petinggi PLO dengan memasang bom berkekuatan tinggi di sebuah stadion Beirut, Libanon. Para pemimpin PLO dijadwalkan berkumpul untuk merayakan ulang tahun operasi pertama PLO terhadap Israel. Namun rencana untuk meledakan stadion itu dibatalkan. Di saat-saat terakhir setelah sejumlah perwira senior menolak membunuh semua orang di dalam stadion, Israel bahkan membentuk satuan tugas khusus dengan sandi operasi ikan asin dan operasi ikan emas untuk membunuh Arapat. Meskipun berpuluh tahun mencoba, Israel gagal membunuh Arapat dan Yasir Arapat meninggal akibat sakit pada 2004 dalam usia 75 tahun.